Intro Teka-teki, perihal siapa kandidat yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kabupaten Kutai Timur di tahun 2020 masih menjadi tanda tanya besar. Anggota DPRD Kutai Timur, Siang Geah yang menjabat Sekretaris Dewan Pengurus Cabang PDIP Kutai Timur menuturkan penetapan figur yang akan diusung Partai Berlambang Banteng Moncong Putih itu masih akan menunggu hasil fit and proper test, dikatakan dari 10 kandidat yang telah mendaftarkan ke PDIP Kutai Timur masih akan melewati tahap fit and proper test yang dilaksanakan Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan di Jakarta. DPP memerintahkan untuk segera melakukan survei internal dan hasil survei sudah terbit dan tahapan survei sudah kita lakukan. Nah kemudian yang terakhir ini langkah yang akan dilakukan adalah fit and proper test 10 calon dan kota Dewan yang mendaftar di DPDI. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Timur itu menyebutkan dari 10 bakal calon yang mendaftar masih tetap memiliki peluang untuk diusung Partai Pemenang dua kali pemilihan umum di Indonesia itu. Lebih lanjut dikatakan, adapun siapa nanti yang akan terpilih akan diumumkan secara resmi setelah tahapan fit and proper test yang akan disampaikan DPP ke DPD dan DPC. Dan saya katakan ini semua calon masih berpeluang untuk mendapatkan rekomendasi. Kalau sudah selesai PDI proper test di Jakarta, maka keputusan DPD itu bisa final. Nanti hasil keputusan itu akan disampaikan kepada DPD dan DPC. Setelah itu kami akan mengumumkan secara resmi. Itu yang terjadi di PDI. Dan khususnya di Kutai Timur kenapa belum terbit? Karena proses ini masih berjalan. Itu sebenarnya.